Sama kan sekarang udah lagi jarang ketemu, dia kan lagi ada di puncak kan, lagi striping sinetron Jadi ya ketemunya sekali-sekali kayak kemarin ada acara, ya udah sekedar itu Biasanya apakah yang dicerahatin lho? Banyak sih ya, dari temen, dari pasangan atau mungkin ya apapun yang lagi dihadapin lah gitu Waktu dulu awal-awal sih dia cerita, karena kan aku yang nganterin dia juga kan gitu Biasanya aku ngemenin dia untuk syuting gitu beberapa kali, ya dia cerita ini adanya yang ngingin gue nih, ya gitu Jadi yaudah ya, aku bilang ya terserah gitu, kalo Manda memang senang yaudah jalanin gitu Artinya memang gitu ya? Aku sebagai saudara-saudara kandungnya pasti mendukung apapun yang menjadi kelihatan Manda kan Katanya Manda sudah 21 tahun, aku yakin dia pasti udah dewasalah, udah tau kelihatan yang terbaik buat dia Aku yakin setiap ini ya, dia kan orang entertainment ya Kita tau lah orang entertainment pasti dia punya karakter masing-masing Nah menurut aku karakter yang memang dibuat itu ya dia jadi pribadi yang seperti itu gitu Tapi kalo aku tau aslinya dia orang yang baik sih Udah ketemu langsung? Udah ketemu langsung? Mas sudah? Barang keluarga, dua keluarga ya? Oh iya iya Gimana keceritanya? Pas bulan tahun kemarin gimana? Pas bulan tahun kemarin gimana kak ceritanya kak? Oh iya sampe barang keluarga, dua keluarga, jadi ke depan lalu Lalu ke depannya? Jadi waktu pas kemarin itu ya kita memang Billy yang ngasih tau aku sih Karena aku memang Billy tau nomor aku kak Jadi kayak dia bilang nanti ada acara diner ya ini surprise kayak gitu Yaudah kita dateng, ternyata disitu rame gitu Ada keluarganya Billy, ada temen-temennya Manda dan Billy juga gitu Jadi bukan dalam arti aku tau kalo ada seluruh keluarganya juga gitu Aku nggak tau sih Berarti bukan cuma keluarga ya kayak yang merencanakan pernikahan gitu mungkin nggak? Oh nggak aja Awal kan banyak yang bilang settingan tuh gak mungkin sebagai kakak gimana menanggapnya? Aku... Gini sih mikirnya yaudahlah Manda kan yang tau nih gitu Manda yang tau dia mau seperti apa ke depannya Karena menurut aku Manda orangnya bukan titikal yang ini sih ya Yang neko-neko gitu dia maunya AABB gitu Prinsipnya kuat banget Jadi kalo dibilang settingan ya dari awal kita tau lah ya Yang namanya di luar sana pasti banyak pro kontra lah gitu Ya kalo lagi pandemi kayak gini kayaknya sulit ya kalo buat keluar Jadi... Lagi stripping pula ya? Oh oh lagi strippingnya didoakan aja kalo Manda bisa melakukan pendidikan gitu Karena kan balik lagi aku tau Manda punya tim yang sangat besar gitu Pasti dia pengen punya pendidikan yang baik juga Tapi gak ngeliat usia Amanda yang kemarin 21 tahun Perkembangannya seperti apa? Sebagai seorang kakak Pastinya seneng ya Manda udah 21 tahun Dia sudah dianggap dewasa gitu Dan... Ya... Aku pasti berharap yang terbaik buat Amanda gitu Dari kita keluarga kita pasti mendoakan yang terbaik buat Amanda Kita percaya kalo misalnya Amanda semakin bertambah umur Dia semakin dewasa dia semakin tau gitu Apapun yang menjadi kelihatan hidupnya gitu Maksudnya gimana? Ya untuk keputusan-keputusan apakah masih sharing juga Atau karena udah dewasa? Mungkin kalo sekarang ya pasti dia punya keputusan Dan cuma balik lagi pasti akan dibawa ke keluarga Karena kita keluarga yang suka discuss gitu Kita pasti akan... Ya kita akan dibahas gitu bareng-bareng Bareng sama Papa gitu Karena... Ya balik lagi kalo orang tua kita setuju Atau orang tua kita senang juga kan Itu terbaik buat anaknya pasti Tapi akhirnya keluarga mendukungnya semua Ya udah ada perbincangan belum sih? Ini internal keluarga tentang Mas Billy-nya Oh belum sih Karena kan ya cuma balik lagi Dia masih 21 tahun Kita nggak tahu Kali-kali itu gimana Ya biar Tuhan yang aturlah untuk urusan Pasangan yang mandes seperti apa Artinya keluarga mendukung... Jadi teman-teman bertemu itu Cuma berapa lama dong? Ada berapa misalnya? Ngobrol apa sama si? Kalo ngobrol sih enggak sih Memang kan ada... Dengarkan ya Kita makan Terus ya beberapa kali foto-foto juga Terus... Ada yang ngobrol gimana-gimana sih ya Cuman ini aja ya Happy fun aja ya? Day dinner gitu Memang Karena kebetulan Ya Amanda lagi Lagi merayakan ulang tahun gitu Jadi sebentar dong Di lokasi itu yang mana? Oh yang pas malamnya ya Sekitar Sejaman Dua jam malas ya Kak, artinya keluarga mendukung penuh ya kak? Hubungan Billy dengan Amanda? Kita pasti doa yang terbaik sih buat Amanda Walaupun mereka beda agama kak? Sejujurnya Kita nggak tahu kalo kedepannya seperti apa ya Tapi sampai sejauh ini support ya? Pasti support lah Namanya juga Ya kita kan sebagai keluarga Bagai Apa ya Orang terdekatnya Amanda Kita kok semua yang terbaik cuma buat Amanda Makanya Ya aku balik-balik lagi Ya kita nggak pernah ngomong Nggak bisa ngomong apa-apa Karena yang namanya jodoh Itu BTPP yang ngatur Yang paling bucin siapa kak? Amanda kak? Ya curhat malam Itu gini buat tembunan Sedikit lah Kayak sama deh Mereka berdua bucin deh Mereka berdua sama-sama bucin Selalu sama apa ya Ya biasa lah Kalo kata mamaku anak muda Tapi Amanda sempat ini nggak sih? Curhat? Mau bakal seperti apa gitu Hubungannya kepada bila Apakah bakal berlatih ke agama Oh nggak Belum Maksudnya ya Dia masih mikir Yaudah jalanin aja Karena ya kita tahu Amanda juga Dia mikirnya masih jalanin aja Tapi ke depannya ya Masih jalanin aja Target gitu kak Nggak ada kak Mereka ngomongin target Oh nggak Kalau saya diburu-buruin kemarin Hiv Jadi ya Makanya kita doakan yang terbaik aja lah buat mereka Tertan Ya Ya Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lalu